Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai Renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini, Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan, jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari Galatia 3 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua, yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang Merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Galatia 3 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Inti dari ayat emas renungan kita adalah. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang Merdeka. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah. Berbeda tetapi, satu di dalam Yesus, ditulis oleh Sherry dan Voicy. Mari kita mulai kisah inspiratif. Seorang analis bisnis bernama Francis Evans pernah mempelajari 125 orang tenaga pemasaran asuransi untuk mengetahui rahasia kesuksesan mereka. Yang mengejutkan, kompetensi ternyata bukanlah faktor utama. Sebaliknya, Evans menemukan bahwa pelanggan cenderung membeli dari tenaga pemasaran yang memiliki pandangan politik, tingkat pendidikan, bahkan tinggi badan yang sama dengan mereka. Para ahli menyebut ini dengan istilah homofili, kecenderungan untuk menyukai orang yang mirip dengan kita. Homofili juga berlaku dalam bidang kehidupan yang lain. Seperti kecenderungan kita untuk menikah dan berteman dengan orang yang mirip dengan kita. Meski bersifat alamiah, homofili dapat merusak jika dibiarkan terlalu jauh. Apabila kita hanya menyukai orang-orang yang, seperti kita, kehidupan masyarakat dapat terpecah belah karena perbedaan ras, politik, dan ekonomi. Pada abad pertama, bangsa Yahudi bergaul dengan Yahudi, Yunani dengan Yunani, orang kaya dan orang miskin tidak pernah berbaur. Namun demikian, dalam Roma 16 ayat 1 sampai dengan ayat 16, Paulus menyebutkan bahwa jemaat di Roma terdiri dari orang-orang seperti Priscila dan Aquila atau Yahudi, Eponetus atau Yunani, Febe, ia telah memberikan bantuan kepada banyak orang. Jadi kemungkinan seorang yang kaya, dan filologus yang identik dengan nama Budak. Apa yang mempersatukan orang-orang dari latar belakang yang berbeda itu? Yesus karena di dalam dia tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka. Sangatlah wajar jika kita ingin tinggal, bekerja, dan beribadah bersama orang-orang yang seperti kita. Namun, Yesus mendorong kita melakukan lebih lagi. Dalam dunia yang terpecah belah, dia mengumpulkan kita yang berbeda-beda menjadi satu di dalam dia sebagai sebuah keluarga. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana Anda dapat dengan aktif menjangkau orang-orang yang berbeda dengan Anda. Apa yang dapat Anda lakukan minggu ini untuk menjembatani perbedaan etnis dan ekonomi? Hal ini patut kamu ketahui, dalam Galatia 3 ayat 26 sampai dengan ayat 28, Rasul Paulus menulis bahwa Yesus adalah pribadi agung yang mempersatukan sekaligus menghancurkan penghalang yang memisahkan manusia dari sesamanya. Dalam Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 3, Paulus mendorong jemaat di Efesus dan kita, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Apa itu kesatuan roh? Sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, kita mempunyai roh yang hidup di dalam kita, dan sebagai anggota satu tubuh, yaitu gereja, roh kudus menolong kita untuk hidup dalam damai. Kita mempunyai satu Tuhan, satu Iman, satu Baptisan, satu Allah dan Bapak dari semua. Sebagai murid-murid Yesus, kita dipanggil untuk saya sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyanyang, dan rendah hati. Apakah artinya berada di dalam Kristus? Galatia 3 ayat 26 sampai 28 menjelaskan makna yang tersirat melalui ungkapan di dalam Kristus. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus, karena kamu semua, yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, Tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Paulus sedang berbicara kepada umat Kristen di Galatia, dengan mengingatkan mereka akan identitas baru mereka yang diperoleh semenjak beriman dalam Yesus Kristus. Dibaptis dalam Kristus, berarti kita telah identik dengan Kristus, di mana kita telah meninggalkan kehidupan lama kita yang berdosa dan memeluk kehidupan baru di dalam Kristus. Ketika kita meresponi tarikan roh kudus, ia membaptis kita ke dalam keluarga Allah. Tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 13, Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, baik Budak, maupun orang Merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ada beberapa bacaan di dalam Alkitab yang merujuk kepada keberadaan orang percaya di dalam Kristus. Tertulis di dalam Kolose 3 ayat 3, Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Keadilan Allah bersifat sempurna, ia tidak dapat mengabaikan atau membiarkan dosa kita, jika ia bertindak demikian, maka itu tidak adil. Hutang hukuman dosa harus dilunasi. Keseluruhan murka Allah terhadap kejahatan telah ditumpahkan ke atas anaknya. Ketika Yesus menggantikan pihak kita di atas kayu salib, ia menderita ganjaran dosa kita. Ucapannya yang terakhir sebelum ia mati adalah, Sudah selesai. Apakah yang selesai? Bukan semata-mata kehidupannya yang selesai. Karena ia membuktikan tiga hari kemudian bahwa hidupnya belum selesai. Apa yang ia selesaikan di atas salib adalah rencana Allah untuk menebus dunia yang terjatuh ini. Ketika Yesus berkata, Sudah selesai. Ia sedang menyatakan bahwa ia telah berhasil melunasi hutang setiap pemberontakan, baik di masa lalu, masa ini, maupun masa depan. Berada di dalam Kristus, mengandung arti bahwa kita telah menerima pengorbanannya sebagai pembayaran atas hutang dosa kita. Rekor kita mengandung setiap pikiran, sikap dan tindakan berdosa yang pernah kita lakukan. Upaya pembersihan diri apapun tidak mungkin cukup untuk melayakkan diri bagi pengampunan dan hubungan dengan Allah yang kudus. Alkitab mengajarkan bahwa dalam keadaan alami kita yang berdosa kita merupakan musuh Allah. Ketika kita menerima pengorbanannya sebagai pengganti pihak kita, ia melakukan penukaran riwayat dengan kita. Ia menukarkan daftar dosa kita dengan riwayatnya yang sempurna, yang seutuhnya berkenan pada Allah. Penukaran ilahi ini berlangsung pada salib Kristus. Hodrat berdosa kita diganti dengan hodrat sempurnanya. Supaya kita dapat hadir menghadap Allah yang kudus, kita harus diselimuti oleh kebenaran Kristus. Berada di dalam Kristus, berarti Allah sudah tidak lagi mengamati ketidaksempurnaan kita. Ia mengamati kebenaran anaknya. Hanya, di dalam Kristus, hutang dosa kita terbatalkan, hubungan kita dengan Allah dipulihkan, dan nasib abadi kita dijamin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, aku memuji-Mu, karena karyamu telah menyatukan dunia kami yang terpecah belah. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton! Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami. Bapak surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu, hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendengarkan renungan pagi saat teduh saudara rohani. Mari dukung kami dengan subscribe channel kami saudara rohani. Cari kami di Youtube dengan cara ketik di pencarian Youtube, Renungan Kristen Saudara Rohani. Jika saudara tergerak untuk membantu kami, tim di Akonia Renungan Saudara Rohani di dalam pelayanan kami. Saudara dapat menghubungi kami untuk memaksimalkan pelayanan kami ke depannya. Kiranya saudara sehat selalu dan di dalam perlindungan Tuhan. Besar harapan kami kita bertemu setiap pagi, siang maupun malam hari. Tuhan Yesus memberkati saudara.